Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terus bergerilya ke masyarakat untuk memperkenalkan sosok calon yang mereka dukung. Sosialisasi pun dilakukan dengan sejumlah cara agar masyarakat mau memilih Capres dan Cawpres yang didukungnya. Untuk mengkonsolidasikan relawan dan parpol pendukung pasangan Amin di Tasikmalaya, Jawa Barat, tim pemandangan pasangan Amin meresmikan rumah pemandangan. Nantinya rumah pemandangan tersebut akan menjadi tempat kumpul sebanyak 33 simpul relawan yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya. Peresmian rumah pemandangan ini bahkan dihadiri langsung calon presiden nomor urut 1, Adis Baswedan. Pasangan Amin menargetkan 80 persen di kota dan kabupaten Tasikmalaya serta Jawa Barat. Relawan Progres 08 yang merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran melakukan pembagian susu kotak di daerah padat penduduk di kawasan Manggare, Jakarta Selatan. Pembagian susu ini disambut antusias oleh anak dan warga sekitar. Pembagian susu ini tidak hanya di jalanan, namun juga langsung ke rumah warga. Pembagian susu kepada anak dan warga merupakan program yang dicanangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2. Rencananya pembagian ini akan terus dilakukan relawan progres 08 ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Alam Ganjar bersama teman-temannya menikmati makanan di Kopi Klotok, kawasan Lereng, Merapi. Kedatangan putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu langsung disambut wisatawan yang hendak sarapan di tempat tersebut. Mereka juga mengajak Alam Ganjar berfoto bersama. Selain menikmati makanan, Alam Ganjar juga diminta menulis testimoni dan tanda tangan karena sudah berkunjung di Kopi Klotok. Pendukung Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat melakukan pelatihan pembuatan dedolet kepada para milenial dan ibu-ibu di desa Kekait Daye di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lewat kegiatan ini pendukung Ganjar Mahfud ingin menggenjot semangat masyarakat untuk memulai produksi dedolet, sehingga berdampak kepada taraf perekonomian keluarga. Dedolet terbuat dari aren dan desa Kekait termasuk salah satu wilayah penghasil pohon aren yang cukup besar. Tim TV One mengabarkan.